Intro Assalamualaikum adik adik kembali lagi bersama Kak Mia Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah linguistik Di sini kita akan melihat beberapa bapak linguistik atau ahli bahasa dalam bahasa Inggris Nah yang pertama ada Ferdinand de Sasse Yang kedua Edward Safir Yang ketiga Leonard Bloomfield Keempat Roman Jacobson Kemudian Kenneth Pike Dan yang terakhir adalah Noam Chomsky Untuk bahasa pertama dalam bahasa Inggris Kita punya Ferdinand de Sasse Beliau hidup pada tahun 1857 hingga 1913 Bukunya yang paling terkenal itu diterbitkan pada tahun 1913 Yang berjudul Course the Linguistic General Nah beliau mengungkapkan bahwa Synchronic approach focuses on describing language at any point in time as it exists as a system Jadi katanya pendekatan sinkronik itu fokus pada bagaimana bahasa digambarkan pada suatu waktu dan itu muncul pada suatu sistem Kemudian beliau mengungkapkan bahwa language is system of sign which consists of two parts signified and signifier Jadi menurut Ferdinand de Sasse Bahasa itu adalah sistem tanda Yang terdiri atas dua bagian Yakni terdiri atas signified and signifier atau petanda dan penanda Nah adik-adik pada slide sebelumnya Telah disinggung bahwa Sasse Signifier itu memberikan dua teori dalam perkembangan linguistik yang mengatakan bahwa bahasa itu terdiri atas dua bagian Yaitu signified and signifier Signified itu dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan kata petanda Sedangkan signifier adalah penanda Nah contohnya disini untuk penanda Misalnya pohon Ketika kita mengucapkan kata pohon Yang kita lihat itu adalah pohonnya Atau gambarnya pada slide ini Sedangkan signified adalah Apa yang muncul di kepala kita Atau Apa yang kita bayangkan ketika kita melihat pohon itu Dengan kata lain Signifier ini Bisa berarti Simbol-simbol yang muncul di kepala kita Ketika kita melihat pohon Pohon bahasa Inggrisnya Jadi signifier ini T-R-E-E Sementara signified bisa saja muncul di kepala kita Warna hijau Tinggi Berbuah Dan seterusnya Untuk linguist yang kedua adalah Edward Safir Yang hidup pada tahun 1884 hingga 1939 Beliau ini berasal dari University of Chicago Beliau banyak dikenal pada The Development of Native American Studies Jadi disini dia banyak dikenal pada Bahasa-bahasa Natif orang Amerika Terutama pada Unwritten Language Selain itu Safir juga dikenal dengan Teorinya yang banyak Berhubungan kuat antara bahasa Budaya Dan pikiran seorang penutur Yang berkaitan erat dengan Pengaruh budaya Sehingga dapat Membentuk suatu Klausa atau Suatu bahasa Yang berisi variasi Variasi bahasa Kemudian Juga terkait dengan Kesantunan bahasa Yang dipengaruhi oleh Budaya Bahasa Orang yang menuturkan Bahasa tersebut Untuk linguist yang ketiga Ada Leonard Gromfield Dari Amerika Teori linguistik Yang banyak Dipengaruhi oleh Safir Sassar ini Juga menekankan pada Pentingnya Deskripsi Dari Linguistik itu sendiri Beliau banyak aktif Sebagai aliran struktural Yang Berkembang pesat Di Amerika Sekitar tahun 1950-an Selanjutnya Untuk teori Linguistik Yang dikemukakan oleh Leonard Gromfield Itu banyak Berkembang Terutama pada Bidang fonologi Morfologi Dan sintaksis Karena Kita melihat Bahwa beliau ini Fokus pada Aliran linguistik Strukturalisme Nah Dalam teori Linguistik Blomfield Ada beberapa Istilah yang telah Kita kemukakan Atau kita bahas Pada video-video Sebelumnya Misalnya Fonem Morfem Word atau Kata Kemudian Frase Kalimat Nah Selain itu Seperti pada Teori yang dikemukakan Oleh Sasser Sebelumnya Beliau ini Banyak juga Fokus pada Strukturalisme Yang menelaah Sinkronis Dari bahasa itu Sendiri Salah satu Ciri aliran Strukturalisme Blomfield Beliau menganggap Bahwa bahasa itu Merupakan Suatu Kumpulan Ujaran Suatu Kumpulan Ujaran Ini Tentu saja Digunakan Dalam Suatu Masyarakat Tertentu Jadi Ujaran Inilah Atau Speech Community Inilah Yang harus Dikaji Untuk Mengetahui Bagian-bagiannya Nah Dengan demikian Teori Linguistik Yang dikemukakan Oleh Blomfield Ini Muncul Sebagai Penolakan Atas Telah Bahasa Yang bersifat Diakronis Nah Adik-adik Dengan demikian Dapat disimpulkan Bahwa Aliran Strukturalisme Blomfield Ini Muncul Karena Adanya Penolakan Terhadap Telah Bahasa Yang bersifat Diakronis Aliran Strukturalisme Blomfield Ini Memilih Menggunakan Telah Sinkronis Seperti Yang digunakan Oleh Sasser Nah Kemudian Salah Satu Ciri-cirinya Adalah Blomfield Menganggap Bahasa Itu Sebagai Kumpulan Ujaran Kumpulan Ujaran Itu Seperti Yang ada Pada Slide Ini Above All Blah 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 Dan Seterusnya Jadi Ini Merupakan Potongan Dari Buku Blomfield Pada Tahun 1933 Yang Berjudul Language Jadi Menurut Beliau Bahasa Itu Merupakan Sekumpulan Ujaran Yang Muncul Dalam Suatu Masyarakat Tutur Atau Penutur Dalam Bahasa Inggris Kita Kenal Dengan Speech Community Ujaran Inilah Yang Nanti Dikaji Bagian Bagiannya Dengan Menggunakan Teori Linguistik Selan 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 Linguist Yang Berikutnya Yang Bernama Roman Jacobson Beliau Lahir Di Moskow Pada Tahun 1896 Kemudian Meninggal Di Boston Pada Tahun 1982 Beliau Merupakan Salah Satu Linguist Yang Banyak Bergerak Di Bidang Linguistik Terutama Pada Fonologi Disini Beliau Juga Banyak Pada Kata-kata Puitis Pada Ilmu Semiotik Atau Ilmu Tanda Discourse Analysis Atau Analisis Diskursus Structural Approach To Folklore Atau Pendekatan Struktural Pendekatan Dengan Menggunakan Struktur Bahasa Pada Folklore Folklore Cerita Rakyat Aphasia Language Acquisition Dan Linguistik Secara Umum Selan 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 Masuk Pada Linguistik Yang Berikutnya Yang Bernama Kenneth Pike Kenneth Pike Ini Banyak Bergerak Atau Banyak Fokus Di Bidang Ton Languages Atau Bunyi-bunyi Bahasa Beliau Juga Merupakan Seorang Yang Banyak Bekerja Pada Perkembangan Orthographic Sistem Terutama Pada Bahasa Tidak Tertulis Atau Bahasa Berupa Tanda Atau Sign Language Selanjutnya Kita Melihat Linguistik Berikutnya Yang Bernama Noam Chomsky Yang Lahir Pada Tahun 1928 Salah Satu Bukunya Yang Paling Terkenal Adalah Syntactic Structures Beliau Juga Dikenal Dengan Sebutan Bapak Syntex Terus Bukunya Yang Kedua Yang Terkenal Yaini Review Of Skinner Verbal Behavior Yang Terbit Pada Tahun 1959 Untuk Chomsky Beliau Banyak Berperan Dalam Perkembangan Bahasa Terutama Pada Actual Language Use Atau Dikenal Dengan Sebutan Performance Dan Kemudian Disandingkan Dengan Competence Performance Itu Bisa Dibahasakan Sebagai Bahasa Atau Ungkapan Ataupun Ungkapan Ataupun Ujaran Yang Dikenal Dalam Yang Dikenal Yang Jadi Competence Itu Apa Yang Kita Hadirkan Dalam Our Point Of View Atau Pikiran Kita Ketika Mengucapkan Ujaran Atau Ungkapan Yang Kita Ucapkan Beliau Banyak Bergerak Dalam Grammar Terutama Universal Grammar Universal Grammar Ini Merupakan Memperlihatkan Adanya Nong Chomsky Ini Adalah Bapak Sinteks Terutama Sinteks Yang Bahasa Oke Adik-adik Sekian Video Kita Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh